Ya temen santai, itu dia tadi unboxing dan... Wah, kebawahannya kayak gendela anak korang. Hah? Halo temen santai, ketemu lagi bareng gue Fanny Jackson di YouTube channel Santai Barenggue, channel temen santai. Di episode unboxing kali ini, pasti ditunggu-tunggu sama Doraemoners. Kenapa? Karena kita akan unboxing lagi produk yang berkaitan dengan Doraemon. Seperti janji gue di sebelumnya, di episode-episode yang lalu juga kita udah pernah bahas unboxing beberapa figure-figure Doraemon. Nah ini adalah kelanjutan serisnya. Doraemoners, udah gak sabaran, pengen tau apa sih produknya kali ini. Ini dia, Nobi Nobita Sins Edition dari Figuart Zero Bandai Tamashination. Udah, langsung aja kita unboxing sekarang juga. Yuk! Nah ini dia temen santai, Figuart Zero Nobi Nobita keluaran dari Tamashination Bandai. Ini di box-nya, box art-nya, tampak depannya ada hologram dari Tamashination. Ini sebagai bukti bahwa authentic produk ini adalah produk original. Terus ada sedikit tulisan Figuart Zero di sini. Ini ada logo Doraemon-nya, ada karakter Nobita di sini yang lagi mesem-mesem, bocah males. Ya, di sini ada design by Tamashination in Japan, animation internasional. Ini tampak depannya, seperti biasa. Nah ini bagian atasnya ada logo Figuart Zero dan tulisan Nobi Nobita Sins Edition. Standar, seperti biasa juga. Bagian bawahnya ada lambang Figuart Zero juga, ada tulisan Nobi Nobita Sins Edition. Ada karakternya sedikit dari figurnya. Nah ini bisa kita lihat, ini adalah beberapa ilustrasi dari karakter Nobita dan juga foto dari scene, dari figur tersebut. Dimana figur ini kan ada ini ya temen santai, ada apa namanya? Ada kelanjutannya, ada serisnya. Ada mesin waktunya, ada kamar Nobitanya, nanti akan kita bahas di episode-episode berikutnya. Nah ini di bagian samping sisinya ada tulisan Nobi Nobita Sins Edition sama ilustrasi karakter Nobita. Yang lagi kaget, lagi resek, lagi terbang, lagi males tidur ya kan? Di bagian belakang box bisa dilihat ada figurnya, gambar figurnya, cute style. Cute-nya dia, terus juga ada option part-nya. Jadi ini menandakan bahwa figur ini bisa diganti muka ekspresinya, antara cute style sama ekspresi lagi nangis, lagi ngeluh ke Doraemon gitu. Dan ini ada option part-nya lagi, tambahan mesin waktu Doraemon. Nama Doraemonnya yang kemarin di episode yang lalu kita udah bahas. Nah nanti kita bahas lagi lebih detail di kedepannya. Ada logo lagi, stiker hologram dari Bandai Indonesia. Alamat Facebooknya juga, Tamashin Nation South Asia. Logo SNI menandakan bahwa produk ini sudah halal. Langsung aja kita buka ya. Keluarin aja langsung figurnya. Nah ini figurnya, dapet art-nya warna kuning. Dan ini, kertas selembar. Cukup irit. Cuma untuk menjelaskan option part dari Nobita-nya, ekspresi wajah sama tangan kepala yang bisa diganti-ganti. Simpel, buku panduannya. Ya ini dia isi dalamnya, isi figurnya. Langsung aja kita buka. Ini dia dalamnya, satu buah figur Nobita. Dan juga, satu option part tangan. Dan, ekspresi wajahnya lagi nangis. Lagi ngeluh ke Doraemon biasanya kalau kayak gini Nobita-nya. Nah ini dia nih, ekspresi Nobita-nya. Lagi kayak, ah ya lagi kayak orang linglung kayaknya di mukanya begini. Ini artikulasi tangannya bisa digerakin atas-bawah. Mirip kayak orang markir ya. Maju, stop, stop, stop gitu ya. Ini juga bisa diputer tangannya. Artikulasi, apa nih namanya, pergelangan tangan. Juga bisa diputer dua-duanya. Kakinya nggak ada artikulasi. Kepala ada. Ya, bisa tengok kanan, tengok kiri bisa. Bisa, sebenarnya bisa 360 derajat. Tapi sayang lah ya, masih seret soalnya. Ya, ini Nobita-nya. Ini part tambahan. Ini muka lagi nangis, lagi ngadu ke Doraemon. Biasanya kalau dikerjain sama Giant, dia begini modelnya. Ini option tangannya. Cara gimana gantinya? Langsung aja kita lihat. Ini kalau mau diganti, option part mukanya dulu ya. Teman santai, mukanya. Gampang banget. Langsung di-click, dia langsung lepas. Nah, serem jadi Nobita ini dulu. Tinggal diganti aja, dipasang. Sesimpel ini. Ya, langsung jadi nangis. Ya kan? Nah, kalau nangis berarti yang diganti part tangannya itu sebelah sini teman santai. Nah, ini teman santai tangannya tinggal dipotek aja. Udah, langsung bisa diganti ya. Kalau nggak suka tangan yang ini, mau ekspresi yang ini. Langsung dipasang aja, di-click. Langsung diteken aja teman santai ya. Tuh. Langsung jadi. Biasanya dia kalau lagi kayak gini nih, lagi Noraemon. Lagi ngadu nih. Gara-gara dipukulin Giant, kalau nggak dibully mungkin tuh. Ya, ini dia aja isinya. Ya, itu dia tadi teman santai. Unboxing singkat mengenai produk Figuarts Zero Nobita Scene Edition. Ya, kalau kalian lihat tadi kenapa ada tulisan Scene Edition. Karena ini ada Scene Edition. Ada Scene-nya, adegannya. Adegannya itu di kamar Nobita. Nanti akan kita bahas lagi di episode-episode berikutnya. Pokoknya kita pulih terus. Nah, buat lo semua yang fans banget sama Nobita, sama Doraemon. Terus nanya, Bang, belinya dimana nih, Bang? Produk mainan kayak gini. Figuarts Zero-nya beli dimana, Bang? Nah, udah nggak usah pusing. Langsung aja cari toko mainan terlengkap di Indonesia nomor 1. Namanya Multi Toys. Kalian bisa beli di website-nya order. Atau di online market, ya kan? Kayak Tokopedia dan sebagainya. Atau bisa juga si Aturahmi datang ke Multi Toys-nya. Yang dicabang manapun. Kalau mau cabang yang gede, di Qubik BSD. Datang aja ke situ. Nih, ada di situ. Langsung beli. Produknya original. Belinya original. Karena bagus kalau original, ya kan? Tuh. Jangan lupa buat lo semua yang belum subscribe, di subscribe klik sekarang juga. Terus juga di-share ke teman-temannya, ke saudaranya. Supaya channel ini makin berkembang di kedepannya. Dan selain subscribe, kalian juga bisa support channel ini melalui Facebook page dan Instagram-nya. Di-add aja. Santai bareng gue. Ada di situ kulik-kulik mau nanya-nanya tentang Doraemon, Nobita, Shizuka, Jayan, atau siapapun. Karakter-karakter lo bakal gue unboxing nanti di kedepannya. Akhir kata, Farley Jackson pamit dulu. Mau cari-cari mainan Doraemon lagi, buat di-unboxing lagi di episode berikutnya. Buat lo semua teman santai dan Doraemoners Indonesia. Oke? Sampai ketemu lagi. See you on next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.